Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya Materi kali ini, Pak Bagus akan menjelaskan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah Yuk kita mulai! Intro Anak-anak, ada yang tahu siapa pemimpin negara Republik Indonesia saat ini? Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Nah, anak-anak, ada yang tahu siapa yang ada di foto ini? Ya betul, itu adalah foto Bapak Joko Widodo dan foto Bapak Maruf Amin Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin adalah Presiden dan Wakil Presiden Indonesia saat ini Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bahwa pemerintahan Indonesia dibagi menjadi dua Pertama, ada pemerintah pusat Yang kedua, ada pemerintah daerah Pemerintahan pusat dipimpin oleh Presiden dan dalam pemerintahannya dibantu oleh Wakil Presiden, Menteri-Menteri, serta staff-staff jajarannya Sementara itu, lembaga negara dalam sistem pemerintahan pusat dibagi menjadi tiga Legislatif, yudikatif, dan eksekutif Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat bagian berikut ini Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial Yang terakhir, ada lembaga eksekutif Lembaga eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan Para Menteri Nah anak-anak, tadi sudah tahukan tiga jenis kekuasaan pemerintah pusat? Yuk sekarang kita cari tahu kewenangan pemerintah pusat Kewenangan pemerintah pusat meliputi beberapa aspek Politik luar negeri, keamanan nasional, pertahanan nasional, dan ekonomi nasional Menurut Pasal 18 Ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pemerintah daerah dibagi menjadi dua tingkatan Pertama, ada pemerintah provinsi Yang kedua, ada pemerintah kota atau kabupaten Nah, tadi kita sudah belajar tentang struktur dan wuenang pemerintah pusat Bagaimana ya untuk pemerintah daerah? Pemerintah tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur, wakil gubernur, dan perangkat daerah serta DPRD Untuk pemerintah tingkat kota atau kabupaten dipimpin oleh Wali kota atau bupati, wakil wali kota atau wakil bupati, dan perangkat daerah serta DPRD tingkat kota atau kabupaten Adapun, kewenangan pemerintah baik di tingkat provinsi ataupun tingkat kota meliputi Penyedia sarana dan prasarana umum Penanganan kesehatan Penyelenggara pendidikan Pelayanan kependudukan dan catatan sipil Serta pengendalian lingkungan hidup Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat bagian berikut ini Nah, tadi kita sudah belajar tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pak Bagus berharap anak-anak dapat memahami apa yang Pak Bagus sampaikan Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih